Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua edam karen sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tasa second branded Yang pastinya semuanya Uuuu, kece-kece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tasa second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia Wow, kakak bunda, hari ini ada empat tas ya Wuuu, ini super rare semuanya ya kakak bunda ya Yang pertama aku punya LV berwarna biru, ini gemes banget kakak bunda ya Bisa dipake cewek-cewek juga kakak bunda Next kakak bunda, aku punya channel caviar classic lagi nih kakak bunda Berwarna hitam ya, super mewah Lanjut kakak bunda, aku punya LV Montekno ya Dan ini, aduh kulit-kulitannya kulit asli, super keren nih kakak bunda Dan yang terakhir, wuuu, ini aku punya Vendy ya Dia dari kulit ular kakak bunda Dan ini sudah ciri-ciri autentik, nanti aku akan spill dan kakak bunda akan wuuu Keren banget deh pokoknya ya kakak bunda ya Oke, aku mulai dulu ya Dari yang pertama kakak bunda, aku punya si LV berwarna biru ini Ini lucu ya, kakak bunda tau diperhatikan dia punya ukuran ya Ukurannya kakak bunda dia di 23 cm Panjangnya 23 cm, dia punya tinggi 15 cm ya 23 x 15 cm ya 23 kakak bunda dikali 15 cm ya Coba kita lihat dulu kakak bunda Ini keren ya kakak bunda, kenapa aku bilang keren? Karena aku baru kali ini lihat ada LV yang warnanya bener-bener ngejreng banget ya Terus perpaduan warnanya dia unik gitu kakak bunda Di bagian tengahnya dia sudah ada embosan LV monogramnya kakak bunda ya Terus ini kalinya kakak bunda, nah dia dapet dompetannya lagi Ada dapet, jadi kayak LV beranak lagi nih kakak bunda ya Jadi dapet dompetnya lagi Tuh, ya keren ya kakak bunda lucu banget Ya, nih Oke, dia semua bahan sudah full kulit asli ya Sudah full kulit asli Di bagian atasnya ada top handle-nya ya kakak bunda ya Oke, terus kalau misalnya dipakai ya Ini kurang lebih pakenya seperti ini Nah, ginilah kakak bunda kurang lebih ya Tuh Ini nanti diisi gitu kakak bunda ya Nah, ini mau dibalikin juga bisa kakak bunda ini Mungkin dia pasangnya terbalik ya Ini dibalikin bisa Nah, dipakainya kurang lebih seperti ini Cakep banget Unik loh kakak bunda tuh Ya, keren warnanya Nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu cerah banget Kakak bundanya, tapi keren, unik ya Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini ya Bagian depannya lucu banget Di bagian tengah sini kakak bunda lihat ya Di bagian kiri kanannya tuh dia ada pocket Ada pocket ya, berzipper kakak bunda Dan aktif ya, pocket ini aktif Aktif maksudnya dia bisa dipakai kakak bunda Si pocket-pocketannya Nah, ini satu Yang ini satu Nah, ini aktif ya Jadi dua-duanya ini bisa Jadi kalau misalnya kakak mau nyimpen receh atau apa Di depan ini bisa Ya, tuh Depan sini bisa Di bagian tengah sini juga dia ada zippernya lagi ya Terus ini kayak apa Ada besi-besiannya gitu Kakak bunda ya, emang dari sananya ya Di sini dia sudah ada embosan LV ya Oke, ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Semuanya masih sangat aman ya Terus kakak bunda perhatikan Tali panjangnya dia sudah bawaan Louis pitong Ya, sudah bawaan Louis pitong kakak bunda Terus HW-nya juga dia masih celing banget HW-nya masih celing banget Dia bawaan dan bisa di adjust ya Untuk tali kakak bunda Dia bisa di adjust untuk panjang pendeknya ya Terus kakak bunda perhatikan Di sininya dia sudah Louis pitong-Louis pitong Ya, sudah LV-LV ya Kakak bunda Sudah LV-LV Ya, oke Aku lanjut ke bagian dalam ya Kakak bunda ya Untuk bagian dalam Dia lengkap dengan dua zipper Zippernya juga dia sudah LV Nah, zippernya dia sudah LV Oke Nah, bagian dalamnya dia seperti ini ya Kakak bunda ya Bagian dalam dia full suede Full suede berwarna abu Kakak bunda ya Full suede berwarna abu Masih bersih Di situnya sudah ada tag Louis pitong Paris Made innya made in France ya Louis pitong Paris made in France Lengkap dengan number seri Ya, sudah ada number serinya ya DU bla 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 Tuh kakak bunda ya Sudah ada number serinya disini Ya, number serinya kulit ya Sudah lengkap dengan number seri Ih, lucu kakak bunda ini unik ya LV unik kakak bunda ya Kalau misalnya kakak bunda ada yang mau Aku kasih the best price Nah, terus kakak bunda ini Bentar ya Nah, ini juga dia kayak ada cantolannya gitu disini Jadi kalau misalnya kakak bunda mau tuker Misalnya kakak bunda bosen modelnya seperti ini Mau jadi model gini bisa Ya, karena dia ada cantolannya disini Jadi, si cantolannya ini Ya, kakak bunda pindahin aja kesini Nah, jadi dia bisa dua look Nah, gitu Ya, jadi bisa gini Bisa gini looknya Ya, jadi ini satu tas bisa looknya berbeda-beda ya Oke, kalau ada yang mau kakak bunda Si LV unik ini aku jarang banget nemu LV gini ya Made in-nya made in France ya Dapet pouch juga Ya, dapet pouch ya Zipper semua aman Semua sudah embosan LV ya Number serinya lengkap kakak bunda Dalamnya masih bersih ya Tinggal pakai ya Kalau ada yang mau si LV sekeren ini Aku kasih di harga LV yang sebagus ini Ini jarang ya Karena unik ya kakak bunda ya Aku kasih di 820 ya Ini keren banget Kakak bunda nyesel gak ambil ya 820 aja ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke, aku lanjutkan lagi Nah, aku punya LV lagi Ini LV Montek ya Kakak bunda ya LV Montek Oke, dia ukurannya panjangnya 29 Panjang 29 Tingginya 20 ya Panjang 29 Dia punya tinggi 20 Tuh kakak bunda ya Kulitnya, aduh Ini kakak bunda Udah kulit asli Kulit mateng ya Tebel Tebel banget kakak bunda ya LV Monogram Semewah ini Sebagus ini Kakak bunda jangan lewati Ini keren Ya Terus kakak bunda perhatikan Di bagian kiri kanannya Dia sudah Louis pitong Louis pitong Kulit-kulitannya juga Dia masih tergolong aman Ini buktinya dia second Karena sudah ada pemakaian Kelihatan ya Ada pemakaiannya ya Oke Ini looknya Kakak bunda bisa ditenteng Modelan tenteng seperti ini Atau misalnya kakak bunda Mau di sling juga cakep Jadi dia dua look Ya, bisa dua look Nah, ini juga dia bawaan ya Bawaan Oke Kita lihat ya kakak bunda ya Untuk bagian depan Full kulit Asli semuanya masih sangat aman Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Ya Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Semuanya masih tergolong aman Kakak bunda perhatikan ya Setiap kaki-kakinya itu Semua sudah emboskan Louis pitong Louis pitong Jahitannya juga semua Masih rapih banget ya Jahitannya juga semua Masih rapih banget Sudah LV-LV Ya kakak bunda ya Masih kokoh Top handle-nya juga cakep Untuk tali panjang Sudah dipastikan bawaan ya Tali panjang bawaan Dia sudah emboskan LV Ya Talinya masih aman Cakep Oke aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam sebentar Kakak bunda Aku bukakan dulu Nah bagian dalam ya Kakak bunda Dia lengkap dengan Kaitannya ya Ini kaitannya dia sudah LV Kaitannya sudah LV Bagian dalamnya dia satu ruang Satu ruang Dua ruang Tiga ruang Ya Di bagian belakang Dia ada pocket Ya ada pocket Tanpa zipper Di bagian depan Ada pocket juga Tanpa zipper Bagian tengahnya Dia lengkap dengan zipper Zipper Sudah kulit ya Zipper sudah kulit Ya kakak bunda Nah yang ini kakak bunda Dia masih ada ini Ini bawaan ya Bawaan ya kakak bunda ya Tuh ada Kartu Louis Vuitton Sama ada kartu ATM Gak tau ya Ini bawaan ya Nanti aku simpen aja Di dalam ya kakak bunda ya Terus ini Nah ini masih ada gemboknya Masih ada gembok Ya Masih ada gembok Ada key-nya Ada gembok Ada key-nya Ini kan Louis Vuitton Paris Mad-in-nya Mad-in-France Lihat Jaitannya udah miring-miring ya Kakak bunda Louis Vuitton Paris Mad-in-nya Mad-in-France Jaitannya sudah miring-miring Oke Ada number serinya Ya Ini serinya juga sudah tembus Ini kakak bunda Ya Number serinya udah tembus Tuh Ya tuh Number seri Number seri kulit Di dalam pocket Ya Oke Siapa yang mau kakak bunda LV Montaigne Sekeren ini Ya ini keren banget Kakak bunda gercep ya Ini jarang ada Tebel lagi Super tebel kakakak bunda Super tebal Super tebal ya Masih lengkap dengan Perkinya Kunci-kunciannya Gemboknya masih lengkap Zipper semua aman Mad-in-nya Mad-in-France Number serinya aman ya Kakak bunda yang number seri aman Di dalam pocket ya Tali panjang bawakan Aduh ini mewah banget ya Ukurannya yang paling dicari orang nih Kakak bunda Gak terlalu besar Tapi gak terlalu kekecilan juga ya Kalau ada yang mau kakak bunda LV Semewa ini ya Aduh ini keren banget ya Kukasih the best price ya Kakak bunda gercep ya Kalau ada yang mau si LV ini Kukasih di harga 920 aja 920 Kakak bunda bisa dapet LV Semewa Ini ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat ke admin Oke sebelum aku lanjutkan Kakak bunda Ke tas berikutnya Nah siapa dari kakak bunda Yang belum order balsam nih Kakak bunda Untuk perawatan tas-tas kulitnya ya Ini bagus banget kakak bunda Selain dia untuk bisa membersihkan Melembabkan Yang paling penting adalah Untuk anti rayam Anti jamur Anti bakteri ya Kakak bunda Kalau misalnya tas itu Sudah bagus Tapi kalau gak dirawat Lama-lama rusak juga ya Karena namanya tas ya Kakak bunda ya Pasti juga ada umurnya lah Gitu kakak bunda Tapi kita bisa Istilahnya merawatnya Supaya dia lebih awet Jangka panjang Kakak bunda Nah dengan cara dirawat Apalagi untuk tas-tas kulit ya Namanya kulit Sama kayak kulit kita Kakak bunda Kalau misalnya kita Kulit kan juga lama-lama Kan menua gitu ya Kakak bunda ya Dan kalau misalnya kita Gak rawat ya Kakak bunda kan sayang Kering Nah ini Anggap aja ini sebagai Lotionnya tas ya Kakak bunda ya Tapi ini ada Perlindungannya Yaitu untuk Yaitu yang kubilang tadi Supaya dia gak kena rayap Ya kakak bunda Kalau misalnya Kelamaan kan lembab tuh Di dalam lemari misalnya Atau misalnya kakak bunda Gak pernah rawat gitu ya Lembab Lama-lama dia jamuran Jamur itu merusak Kakak bunda Lama-lama ngelotek Aduh sayang banget Jangan kakak bunda Jangan sampai ya kakak bunda ya Nah ini mumpung aku ada Ya perawatannya Ini gue buat sendiri juga Ya Yang pastinya ini terbuat Dari bahan alami Dan pastinya halal juga Kalau misalnya kakak bunda Ada yang mau Nanti kakak bunda chat admin Harganya di Rp75.000 aja Ya Oke lanjut Ini kakak bunda Aku punya channel klasik Kulit kefir kakak bunda ya Kulit kefir Panjang 20 ke 21 Ya Panjang 20 ke 21 Tingginya 15 Ya Panjang 20 ke 21 Tingginya 15 Oke Super mewah ya Tuh kulitnya kakak bunda Kulitnya gak main-main ya Kulit gak main-main Kakak bunda bandingin kulit-kulitan Begini Aduh Ini mah menggigil kakak bunda ya Melihat kulitnya aja Aduh tuh Ini kulit kaviar kakak bunda Aku channel Jujur Aku juga pencinta channel kakak bunda Tapi kalau channel Aku Biasanya lebih milih Kaviar Kenapa? Karena Ciri khas aja gitu Karena kaviar itu Kulit identik sama si Chanel gitu Kalau yang lain-lain Dia kulit glam skin Biasa yang polosan Aku It's okay lah Gak apa-apa Tapi kalau channel tuh Aku harus pilih yang berata-rata Aku punya yang caviar Kenapa? Karena itu Langsung kesannya mahalnya dapet gitu Kalau caviarnya channel ya Warnanya hitam lagi Aduh menggoda banget ya kakak bunda Ini aku agak inget gini Supaya kakak bunda bisa lihat ya Nah ini kurang lebih Kalau dipakai looknya Dia seperti ini Ya Nah Cakep ya Ranteannya masih bersih Ya Rantainya masih bersih Lihat Masih celing pake banget Dia mix dengan kulit caviar Ya Oke Aku langsung spill ya kakak bunda ya Bagian depan Kulitannya Kakak bunda gak usah raguin Ini keren banget Full kulit asli caviar Ya Terus kakak bunda lihat ya Dia pun sudah presisi Ya Jadi presisi itu Kalau misalnya kita tutup ya Kakak bunda bagian atas Sama bagian bawah itu Dia sudah presisi Lihat garisannya Ya Garisannya sudah presisi Terus kakak bunda lihat Ini tuh kayak gak lurus banget Ya Tapi dia agak melengkung Ya Seperti agak melengkung Di bagian kiri dan kanannya ya Oke Ini tuh bagian depannya Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Kakak bunda lihat ya Kaki-kaki Sudut-sudut Persudutannya Semua masih aman ya Terus kita lihat Dia punya tali rantai Ini aku gemes banget Lihat tali rantainya Masih celing kakak bunda Masih celing Ya Masih celing Ya Masih celing Oke Untuk bagian depan Sudah ada logo Chanel Ya Sudah ada logo Chanel Dan dia masih sangat aman Ya Aku lanjut ke bagian dalam ya Kakak bunda ya Bagian dalam tinggal diputer Seperti ini dia otomatis akan terbuka Ya Caviar kakak bunda Caviar Di sini Sudah ada logo lagi Chanel Faris Ya Chanel Faris Oke Bagian dalam Nah Kalau yang bagian sampai penutupnya ini Dia caviar Tapi kalau bagian dalamnya Dia kulit juga Sudah kulit asli kakak bunda Tapi dia yang polosan Nah Itu bedanya ya Kalau ini Dia kan bertekstur Ini yang namanya caviar Tapi bagian dalam ini kan polos nih Tuh Ini dia kulitnya biasa ya Gitu Itu bedanya kakak bunda Ya Bagian dalam dia Full kulit Asli Ya Cakep ya Berwarna hitam Bagian belakangnya Kakak bunda lihat ya Belakangnya sini Dia ada satu pocket Ya Made innya Franse Yang ini Franse ya Chanel Made innya Franse Ada satu pocket Ada satu ruang berjipper Ya Ada satu pocket Ada satu ruang berjipper Kita lihat dulu Jippernya aman Ya Jippernya aman Terus ini Sudah Chanel ya Zipper sudah Chanel Zipper sudah Chanel Ini ada hologram Ada Ada hologramnya Seri 20 Kalau ini seri 20 Ya hologram di dalam ya Kakak bunda tuh Ya ini hologramnya ya Hologramnya sudah ada Di bagian dalam Ya Dia ditempel di dalam itu Serinya seri 20 Seri klasik vintage ya Seri 20 Aduh ini cakep banget Gak ada minus Kakak bunda Apalagi nanti Kalau aku bales main lagi Aduh Tadi Kayak gini kakak bunda ya Bales main tuh mewah banget Nih Aku pake tangan aja ya Harusnya sih pake Kayak spons gitu Nih kakak bunda Liat Keren kan Nih Keren banget Nih ya Ini Sisi-sisi nih kakak bunda Ini tuh aku udah bales main Barusan Liat kan Beda kan Beda ya Kilau nya tuh kayak Seling banget gitu Beda ya Bagian luar sini Bagian luar sini Bagian sisi sebelah sini Itu yang belum aku bales main Keliatan ya Bedanya ya Jauh lebih mengkilat ya Tapi gak mengkilat yang basah gitu loh kakak bunda Ya beda kan Itulah kegunaan balsam Makanya kakak bunda wajib punya Liat Aduh makin lah Glowing nya ya Apalagi nanti biasanya kakak bunda Sebelum di Apa namanya Ini kan kalo dateng Admin ku pasti udah bales main dulu Nanti sebelum dikirim ke kakak bunda Udah dibals main juga sama admin Jadi udah double protection lah Pokoknya kakak bunda Terima tas udah Dalam kondisi siap pakai Gitu ya kakak bunda ya Kalaupun ada nanti misalnya kurang-kurangnya Nanti diomong Kita Aku pasti akan ngomongin sih bunda ya Gitu Nah bagian belakangnya Dia juga bersih Ya oke Siapa yang mau Yuk ah gercep kakak bunda Pencinta Chanel Belum punya Chanel caviar warna hitam Mau Apa namanya Koleksi lagi Silahkan kakak bunda ya Karena aku gak tau lagi Kapan dapet Chanel semewah ini Ya uh Liat ini celingnya Aku paling suka goldnya sih Ini goldnya mewah banget Ini bener-bener kayak gak ada pemakaian dia Ya oke Made innya Made in France Ya Kulitnya Super keren Kulit asli Kulit asli dipastikan kakak bunda Di kulit asli Ya Liat mengkilatnya luar biasa Ya Hologramnya lengkap Serinya seri 20 Ya Lalu dia lengkap dengan zipper Dia punya zipper Sudah Chanel Ya kakak bunda gercep Buat tambahan kolisi Untuk Chanel Sebelah ini Aku kasih the best price ya Kakak bunda gercep ya Kalau ada yang mau Aku kasih di harga 1,2 ya 1,2 Caviar asli Ya oke Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kak admin Oke Nah yang terakhir kakak bunda Ini juga super duper excellent kakak bunda ya Super duper excellent Ini kalau misalnya kakak bunda boleh searching ya Kakak bunda misalnya mau cari-cari Ini namanya apa Ini Fendi Skin Namanya itu adalah Dark Dark Grey Python Ya Namanya adalah Dark Grey Python Leather Bag Ya Uh 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 Keren Ini kulit asli kak bunda ya Ukurannya Dia 28 cm Panjang 28 cm Tingginya 20 Ya Panjang 28 cm Tingginya 20 Wow 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 W-O-W kakak bunda ya Hmm Kalau Fendi tuh Selalu ngeluarin Seri-seri tasnya itu Beberapa tuh memang Dia suka yang unik-unik Ya kakak bunda ya Yang aku sering lihat Beberapa tas yang suka mengeluarkan seri yang unik itu Fendi Valentino Garavani Kakak bunda ya Nah terus abis itu Dolce Gabana Nah itu biasanya dia seri-serinya tuh Ada beberapa yang unik banget Tapi ciri khas Gitu kakak bunda Misalnya ini Langsung kita langsung tau ini Fendi Dari mana kakak bunda Lihat Bagian atasnya ini Dia simbol huruf F Ya Dia kayak terbalik kan Terbalik Tuh Ide-nya itu kakak bunda Yang mahal tuh adalah ide-nya Ya ide-nya dia Membuat tulisan huruf F-nya itu terbalik Ya tuh Kalau diginiin kelihatan kan F gitu kan Tapi kalau kayak gini kan apa gitu Ya Lihat Dia snack skin Ya snack skin Keren Ya Uh Oke Bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Persudutan Semuanya masih aman ya Tali panjang Bawaan Tali panjang Bawaan Ya Oke Kalau dipakai Kalau Ya Uh Keren ya Aduh mewah banget lah kakak bunda Tuh ya Kalau dipakai mewah banget Kalau misalnya kakak bunda pake dress gitu ya Warna hitam Ya kan Terus kakak bunda pake Tas begini aja Kakak bunda Boleh diseling Boleh kakak bunda pegang jadi clutch Gini Uh Merinding kakak bunda ya Misalnya satu bedung gitu ya Satu tempat kakak bunda ngeliat yang merinding Karena ini sekeren banget Ya Tuh Cakep Ini kebetulan aku pake baju agak rame ya Jadi gak begitu keliatan mewah Tapi Kalau udah pake tas sekeren mewah begini kakak bunda Coba Cari pakaian tuh kakak bunda ya Misalnya kakak bunda mau ini looknya Biar Kita mau menonjolkan semewah apa tas ini Itu yang polos aja Misalnya warna hitam Polos Putih Polos ya Tapi aku bilang senada Putih Ah sorry hitam sih Karena ininya kan ada hitam ya Tuh Wah Gar gitu kakak bunda ya Elegan banget Ya Tuh Liat HW-HWnya pun celing Itu udah celong Ya Bagian luar aman Sangat seksi sekali Ini tasnya aku bilang seksi ya kakak bunda ya Terus kakak bunda liat Dia bisa di adjust ya Talinya dia bisa di adjust Kalau misalnya kakak bunda gak begitu suka model sling Gampang Kakak bunda tinggal Lepas Simpan si tali panjangnya Kakak bunda jadikan dia kelas Ya Jadikan dia kelas Oke Tuh Wow Mewah ya Oke Bagian luar super excellent Kakak bunda Aku lanjut ke bagian dalam Di sini kakak bunda liat ada cetekannya ya Kakak pencet Nah dia otomatis akan terbuka Oke Nah bagian dalamnya Di sini sudah emboss Fendi Roma Ya sudah emboss Fendi Roma Bagian dalam dia plong begini Yaitu model-model behel gitulah kakak bunda ya Sudah plong Dia full ring semua sudah FFFF ya Full ring semua sudah FFFF ya Yang menunjukkan dia Fendi ya Di sini dia sudah ada embossannya Fendi Dan ada teknya ya Sudah lengkap dengan tek Ya Sudah lengkap dengan tek Aku bener-bener merinding megang ini kakak bunda Karena keren banget ya Lihat HW-nya aja Serapih itu jahitannya Ya tulisan-tulisannya Ya kakak bunda ya tuh Oke Yuk kita langsung lihat Dengan yang ada di web ya Nih Fendi ini Aku langsung kasih lihat di web Ini namanya adalah Fendi First Mall Dark Grey Piton Aku langsung buka di websitenya Fendi ya Kalau mudah ya Lihat Ini yang di web ya Oke Nih yang di web Sama purchase kakak bunda Lihat yang di web Ya Tuh Dia kayak bergerak sendiri gitu Ya Tuh Bagian dalamnya semua sama ya Bagian dalamnya semua sudah FFFF juga Lihat ujungnya Ya Nih Uh kakak bunda beneran Tali panjangnya sama Tali panjang bawaan sama Bagian belakang Sama ya Nah ini ngulang ya Dia ngulang Oke Untuk dimana sih Bagian belakang Bagian belakang sama ya Tuh Oke sama Bagian depannya sama Bagian dalam Sama ya FF semua Ya bagian dalamnya juga sama ya Harganya super fantastik ya Kakak bunda disini adalah 3500 euro Warnanya dia ada grey Ada apa nih Ada coklat ya Ada sama satu lagi Yang ini yang coklat Yang ini tuh warna apa Ini light green ya Nah yang punya ku ini Dia yang grey Ya kakak bundanya yang grey Ya oke Harganya di 3500 euro ya Kalau kita rupiahkan ya kakak bunda Euro itu 16,5 ya 57 jutaan ya 57 jutaan Kalau dirupiahkan Wow Tapi kalau lihat dari sisi kualitasnya Kakak bunda Nggak diragukan sih Ya mungkin Idenya untuk membuat tas ini Yang menurut aku mahal Ya Nggak mungkin Apa Ada harga Pasti ada kualitas Dan idenya nih Ya kakak bunda Nggak segampang Dan nggak semudah Itu bisa bikin tas mewah ini Ya Jadi kalau kakak bunda lihat Tadi semua cirinya udah sama Percis banget Ya bagian luar Tali panjangnya Ini pencetannya juga semua sama Modelnya kayak behal gitu Ya Puring bagian dalam juga dia Semua sudah FFF Ya lengkap dengan tek-tekannya Ya kakak bunda ya Harganya 54 juta ya Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau Ya kakak bunda boleh Cari-cari dulu Ini mah menurut aku koleksi aja lah Kakak bunda ya Tas semewah ini ya Fendi grey piton leather Kakak bunda ya Kalau ada yang mau Tas secantik ini Kukasih di best price Kakak bunda gercep ya Fendi semewah ini Kukasih di harga 1,3 aja 1,3 Kakak bunda bisa dapet Fendi semewah ini ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak Min Oke Wow Sebelum aku akhiri Kakak bunda Siapa dari bunda-bunda Yang belum order balsam nih Untuk perawatan tas-tas kulitnya ya Untuk kulit tadi juga bisa Kakak bunda ya Jadi cukup dioleskan saja Sedikit-sedikit Kakak bunda ya Nah dia bisa melindungi Untuk proteksi lah Kakak bunda jangka panjang ya Harganya hanya di Rp75.000 Kalau kakak bunda ada yang minat Boleh langsung chat ke admin ya Oke Terima kasih banyak ya Kakak bunda yang selalu Stay tune nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau tas-tasnya Bisa langsung gercep-gercep Chat ke admin Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Sampai jumpa